Halo para pecinta Betal Terugah Evans dimanapun kalian berada, udah siapkan chat dengan perjalanan Xiaoyan? Sebelum itu Mimin mau ucapin terima kasih untuk kalian yang udah lempar kopi buat Mimin. Di sana ada Juragan, Yunyun, Miminfems, Hamba Allah, Muhammad Abe, STM, BTTH dan semoga masnya setuju. Kui lah! Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah bertemu dengan dokter peri kecil. Melihat dokter peri kecil yang pada saat ini melongo, Xiaoyan pun bertanya apakah dokter peri kecil pada saat ini masih sendiri. Dokter peri kecil pada saat ini a-a-u-u dan tidak bisa menjawab apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata mengapa dokter peri kecil pada saat ini tidak bisa berbicara. Apakah Xiaoyan terlalu baik sehingga dokter peri kecil tidak bisa menyukai orang lain? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, wajah dari dokter peri kecil pun seketika memerah. Ia memelototi Xiaoyan dengan marah dan orang-orang di aula medis pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak pernah melihat ekspresi dokter peri kecil yang seperti ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri dan di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan berjalan keluar dari klinik. Xiaoyan pun seketika menoleh menatap ke arah dokter peri kecil ketika Xiaoyan bertanya apakah lembah kedokteran itu masih ada? Apakah pada saat ini dokter peri kecil akan berjalan-jalan dengan Xiaoyan? Mendengar perkataan Xiaoyan ini, semua orang bisa menebak bahwa itu pasti tempat pertemuan mereka berdua. Semua orang pun memandang ke arah Xiaoyan dengan marah. Setelah itu mereka lanjut menoleh ke arah dokter peri kecil dan berpikir diam-diam di dalam hati mereka agar dokter peri kecil menolak pria tersebut. Sementara itu dokter peri kecil pada saat ini berdiri dengan menggunakan gaun polos. Ia pada akhirnya melangkah perlahan dan berkata bahwa ia akan menemani Xiaoyan. Bersamaan dengan suara dokter peri kecil yang menyetujui ajakan Xiaoyan ini banyak suara patah hati pada saat ini terdengar. Pada akhirnya dokter peri kecil pun mengikuti Xiaoyan yang pada saat ini keluar dari klinik. Tak lama setelah itu pada akhirnya sosok keduanya menghilang dari aula medis bersama-sama meninggalkan banyak orang yang pada saat ini kecewa. Pada akhirnya Xiaoyan dan dokter peri kecil pun pada saat ini sudah sampai di lembah. Tempat ini masih sama seperti sebelumnya dengan aura yang berkumpul di lembah dan bunga yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan berdiri di antara bunga dan tanaman dan menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya pada saat ini menunjukkan ekspresi nyaman. Xiaoyan pun segera berkata bahwa di sini masih sangat sepi dan sangat menyenangkan. Dalam benak Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan teringat pemandangan indah saat seorang remaja pertama kali bertemu dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil juga pada saat ini tersenyum dan bergomam bahwa semua ini benar-benar sangat indah. Dokter peri kecil tersenyum manis dengan suara yang semanis madu. Pada akhirnya keduanya pada saat ini bersantai dengan perasaan bahagia saling mengenang satu sama lain. Tidak jauh dari lembah tersebut pada saat ini ada rumah kayu kecil. Rumah kayu tua ini telah ditumbuhi oleh tanaman rambat seolah-olah menyatu dengan semua yang ada di sini. Dokter peri kecil pun pada saat ini melihat ke kabin sebelum akhirnya menoleh dan tersenyum kepada Xiaoyan. Dokter peri kecil segera bertanya apakah Xiaoyan masih ingat saat mereka berada di sini. Xiaoyan pun seketika mengangguk perlahan karena bagaimana mungkin Xiaoyan bisa melupakan saat-saat yang menyerangkan seperti itu. Keduanya pun pada akhirnya pada saat ini kembali mengenang masa-masa bersama di antara mereka seperti dahulu. Setelah sekian lama mereka berdua pada akhirnya sedikit terdiam dan menghadap ke arah langit. Pada saat ini dokter peri kecil tersenyum dan berterima kasih banyak kepada Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan maka ia benar-benar akan diracuni sampai mati oleh tubuhnya sendiri. Fisik khusus dari dokter peri kecil ini benar-benar sangat sulit dan sangat beracun. Di tepi keputus asaan Xiaoyan pada saat itu telah mengulurkan tangannya untuk menarik dokter peri kecil dari tebing keputus asaan. Dokter peri kecil secara alami ingin membalas kebaikan Xiaoyan tetapi ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk Xiaoyan. Oleh karena itu pembayaran terbesar dari dokter peri kecil adalah tidak mengganggu Xiaoyan sebanyak mungkin. Dengan begitu dokter peri kecil juga menyembunyikan semua esmosinya di dalam bagian terbesar di hatinya. Setelah dokter peri kecil selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya berbalik dan berdiri di depan dokter peri kecil. Xiaoyan pada saat ini menatap dokter peri kecil dengan tatapan yang serius. Ditatap oleh Xiaoyan dengan cara seperti itu dokter peri kecil pun seketika tersipu. Nafasnya pada saat ini tidak beraturan hingga sepasang bola pada saat ini saling memantul. Dokter peri kecil benar-benar terlalu malu untuk melihat ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar menatap ke arah dokter peri kecil dengan senyum di wajahnya. Dokter peri kecil pun mengepalkan tinjunya dengan gugup dan pada saat ini benar-benar menutup matanya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata jika dokter peri kecil mengatakan hal seperti itu lagi. Xiaoyan benar-benar akan melakukan sesuatu yang buruk kepada dokter peri kecil. Mendengar hal tersebut dokter peri kecil pada saat ini hanya terdiam menunggu tindakan apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Tetapi pada saat ini yang terjadi adalah Xiaoyan segera tertawa dengan keras. Xiaoyan benar-benar tertawa terbahak-bahak melihat kegugupan yang pada saat ini ditampilkan oleh dokter peri kecil. Xiaoyan pun berkata agar dokter peri kecil pada saat ini melihat kegugupannya. Seketika wajah dokter peri kecil yang seperti gadis kecil ini pun benar-benar dipenuhi dengan rasa kemerahan. Digoda oleh Xiaoyan dengan cara seperti itu hati dari dokter peri kecil benar-benar menjadi kacau. Pada akhirnya dokter peri kecil dengan penuh rasa malu mencubit bibir Xiaoyan dan sedikit memarahi Xiaoyan. Xiaoyan pun pada saat ini segera membujuk dokter peri kecil yang sedikit kesal. Setelah dibujuk oleh Xiaoyan pada akhirnya dokter peri kecil mendapatkan kembali moodnya dan pada saat ini kembali berbincang-bincang. Di tengah perbincangan ini Xiaoyan segera bertanya apakah dokter peri kecil tidak kesepian setelah berjalan sendirian. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini dokter peri kecil pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia perlahan segera membuka mulutnya. Dokter peri kecil berkata bahkan jika ia kesepian ia bersedia menunggu. Ia selalu berpikir akan ada seseorang yang datang dan membawa dokter peri kecil pergi. Dokter peri kecil pada saat ini sedikit merenung setelah selesai berbicara. Selama bertahun-tahun dokter peri kecil memiliki banyak pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pelamar-pelamar ini tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan dan itu tidak bisa menarik perhatian dokter peri kecil. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini secara alami mengerti bahwa apa yang dimaksud oleh dokter peri kecil ini mengacu pada Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa jalan ini terlalu berbahaya dan Xiaoyan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu Xiaoyan khawatir. Sebelum Xiaoyan bisa menyelesaikan kalimatnya pada saat ini dokter peri kecil segera lanjut memotong perkataan Xiaoyan dengan berkata bahwa ia tidak takut. Tiga kata yang sangat tegas yang keluar dari mulut dokter peri kecil pada saat ini tampak terlontar dari hatinya. Xiaoyan pun sedikit terkejut tetapi juga ada perasaan sedikit senang di dalam hatinya. Namun Xiaoyan menekan perasaannya ini dan lanjut berkata tetapi Xiaoyan benar-benar takut. Xiaoyan tidak ingin melihat siapapun yang berada di sekitar Xiaoyan dalam bahaya. Mendengar perkataan Xiaoyan ini dokter peri kecil seketika hanya bisa terdiam. Dokter peri kecil merasakan tekanan di belakang pria ini dan ia pada saat ini hanyalah seorang gadis kecil. Dengan begitu dokter peri kecil sadar bahwa ia tidak akan bisa membantu Xiaoyan oleh karena itu ia hanya bisa berdiam diri. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara perlahan dan bertanya kepada dokter peri kecil. Xiaoyan bertanya apakah dokter peri kecil akan menyalahkan Xiaoyan. Dokter peri kecil pada akhirnya tersenyum ringan dan berkata bagaimana mungkin dokter peri kecil bisa menyalahkan Xiaoyan. Xiaoyan telah memperlakukannya dengan sangat baik. Dokter peri kecil tahu tanggung jawab yang Xiaoyan pikul tetapi hanya saja ia tidak bisa membantu Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini yang bisa dilakukan oleh dokter peri kecil hanyalah menunggu Xiaoyan. Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit bergetar ketika menatap dokter peri kecil. Sementara itu dokter peri kecil pada saat ini lanjut berkata tetapi Xiaoyan tidak bisa membuat dokter peri kecil menunggu terlalu lama. Waktu tidak akan mengampuni dokter peri kecil dan ketika ia sudah tua dan sudah tidak cantik tentu saja Xiaoyan tidak akan menginginkan dokter peri kecil. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dokter peri kecil Xiaoyan pada saat ini sontak tertawa keras. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak akan pergi terlalu lama. Selain itu kekuatan dokter peri kecil juga pada saat ini sudah berada di tingkat doseng. Kekuatan dokter peri kecil ini benar-benar sudah tidak jauh dari Dodi. Xiaoyan kenal orang yang pandai menggunakan racun dan Xiaoyan bisa membiarkannya untuk mengajari dokter peri kecil. Bagaimana dengan masukan Xiaoyan ini dan jika dokter peri kecil ingin? Mereka akan segera pergi dan bertemu dengan orang yang akan memberitahu dokter peri kecil. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan tentu saja dokter peri kecil merasa sangat senang. Dokter peri kecil pun tersenyum bahagia dan pada saat ini menganggukkan kelapanya dengan penuh semangat. Xiaoyan juga tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam hatinya ketika melihat penampilan lucu dari dokter peri kecil. Pada akhirnya setelah berlama-lama di lembah Xiaoyan dan dokter peri kecil memutuskan untuk segera pergi. Xiaoyan pada saat ini membawa dokter peri kecil ke tempat klan Xiao berada. Dokter peri kecil juga telah mengirim pesan bahwa klinik akan tutup untuk waktu tertentu. Pada akhirnya mereka pada saat ini benar-benar sudah sampai di kediaman klan Xiao. Dokter peri kecil pada saat ini sedikit terkejut melihat perkembangan pesat yang dialami oleh klan Xiao. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan segera mengajak dokter peri kecil untuk segera pergi ke aula. Xiaoyan pada saat ini telah memberitahu Nan Erming. Di antara orang-orang yang pada saat ini ikut Xiaoyan hanya Nan Erming yang dipanggil untuk kembali. Tentu saja Huo Hong Er juga pada saat ini tidak akan terpisahkan dengan Nan Erming. Pada akhirnya baik Nan Erming dan Huo Hong Er pada saat ini segera datang untuk menemui Xiaoyan. Melihat kemunculan Nan Erming, Xiaoyan pun segera bertanya kemana saja Nan Erming bermain akhir-akhir ini. Selain itu dimanakah King Muor dan yang lainnya dan kapankah mereka akan kembali? Mendengar hal tersebut Nan Erming pun berkata dengan penuh semangat bahwa benua doki ini sangatlah besar. Ada tujuh benua dan tiga lautan dan semua orang masih bermain di luar. Mereka mungkin tidak akan kembali sampai mereka selesai mengunjungi benua doki. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dan bergumam bahwa itu adalah sekelompok orang dewasa yang masih suka bermain. Xiaoyan pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan berkata kepada Nan Erming bahwa mereka pada saat ini harus mengurus sebuah bisnis. Selama periode waktu ini Xiaoyan akan memiliki tugas untuk Nan Erming. Mendengar hal tersebut Nan Erming pun menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi yang serius. Nan Erming pada saat ini bertanya-tanya mengapa tuan muda Xiaoyan memanggilnya seorang diri. Pada akhirnya Nan Erming segera bertanya apa yang diinginkan tuan muda Xiaoyan dari Nan Erming. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menyeret dokter peri kecil dan tersenyum. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini telah menemukan seorang murid untuk Nan Erming. Dokter peri kecil pada akhirnya menangkupkan tangannya sambil tersenyum ke arah Nan Erming. Dokter peri kecil pun segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama dokter peri kecil. Nan Erming pada saat ini benar-benar terkejut ketika melihat penampilan dari dokter peri kecil. Nan Erming berpikir bahwa Xiaoyan akan menugaskannya tugas yang besar tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan diberikan seseorang untuk dilatih. Sementara itu di sisi lain melihat Nan Erming yang pongo, Huo Hong Er memiliki pandangan berbeda. Pada akhirnya Huo Hong Er menegur Nan Erming agar ia memperhatikan matanya. Nan Erming pada akhirnya segera tersipu malu dan hanya bisa menggaruk kelapanya. Setelah itu Nan Erming pun segera berkata kepada Xiaoyan untuk melihat permasalahan ini. Xiaoyan secara alami mengerti apa yang dimaksud oleh Nan Erming dan ini mengenai Huo Hong Er. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata kepada Huo Hong Er agar ia jangan khawatir. Xiaoyan menugaskan hal ini hanya untuk periode waktu ini. Hong Er harus percaya bahwa Nan Erming tidak akan pernah merubah perasaannya kepada Huo Hong Er. Xiaoyan benar-benar membutuhkan Nan Erming untuk membantu membimbing temannya. Mendengar hal tersebut Huo Hong Er pun segera berkata dengan marah karena Tuan Muda Xiaoyan telah berkata demikian. Maka pada saat ini ia tidak memiliki pilihan lain selain setuju. Setelah itu Hong Er pun menoleh ke arah Nan Erming dan lanjut memarahi Nan Erming dengan berkata jika Nan Erming berani macam-macam. Lihat saja apa hukuman yang akan diberikan Hong Er kepada Nan Erming. Nan Erming pada saat ini hanya bisa tersenyum seolah-olah menunjukkan permintaan maaf. Setelah itu Nan Erming pun menoleh ke arah Xiaoyan dan mengambil kesempatan untuk mengedipkan matanya. Nan Erming pada saat ini merasa bahwa jika ada Huo Hong Er maka Nan Erming tidak akan fokus melatih. Xiaoyan juga segera mengerti apa yang dimaksud oleh Nan Erming dan pada saat ini segera mengajak Huo Hong Er ke samping. Xiaoyan mengusulkan untuk membimbing hasil kultivasi dari Huo Hong Er baru-baru ini. Kekuatan Huo Hong Er jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memberikan nasihat kepada Hong Er dan tentu saja Hong Er juga sangat bahagia. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengajak Huo Hong Er ke baterak karena Hong Er pada saat ini masih membutuhkan orijin kaisar untuk berkultivasi. Xiaoyan juga mengajak Huo Hong Er dengan sangat serius dan memilih satu set keterampilan bertarung yang cocok untuknya. Sementara itu pada saat ini Nan Erming menggunakan auranya untuk merasakan tubuh dari dokter perikecil. Seketika ekspresi keheranan pun segera muncul di wajah dari Nan Erming. Nan Erming tanpa sadar berseru ternyata dokter perikecil dilahirkan dengan tubuh beracun. Ia benar-benar memiliki fisik yang sangat ajaib. Bukankah dengan melahap racun maka dokter perikecil akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri? Mendengar hal tersebut dokter perikecil pun sedikit terpana sebelum akhirnya mengangguk. Sementara itu Nan Erming pada saat ini kembali bergumam sungguh hal ini benar-benar menakjubkan. Fisik seperti itu ternyata benar-benar ada tetapi sangat disayangkan kekuatan dari dokter perikecil terlalu lemah. Jika tidak maka dengan kekuatan fisik yang kuat dokter perikecil bisa mendominasi angin dan awan sejak lama. Dokter perikecil pun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya dengan penasaran bertanya apakah senior memiliki cara untuk membuat dokter perikecil lebih kuat? Dokter perikecil pada saat ini memandang ke arah Nan Erming dengan perasaan kagum. Ia tidak menyangka bahwa di dunia luar ternyata masih ada orang yang jauh lebih mengerti mengenai racun jika dibandingkan dengan dokter perikecil. Sementara itu Nan Erming pada saat ini sedikit terdiam dan sedikit merasa iri di dalam hatinya. Jika saja Nan Erming memiliki tubuh seperti ini, Nan Erming benar-benar akan bisa menjadi kuat dengan cepat. Tetapi pada saat ini tubuh Nan Erming tentu saja sudah berkolaborasi dengan Raja Sisik Naga. Oleh karena itu apa yang difikirkan oleh Nan Erming ini pasti akan bisa dirasakan oleh Raja Sisik Naga. Nan Erming juga berpikir dengan keberadaan Raja Sisik Naga, Nan Erming tampaknya tidak akan bisa menggunakan racun untuk sementara waktu. Pada akhirnya Nan Erming pun bergumam tampaknya ia tidak membutuhkan 10.000 batu roh racun dan gulungan 10.000 racun pada saat ini. Jika dokter perikecil dapat mengontrol racun di dalam tubuhnya dengan batu roh 10.000 racun dan mengendalikannya dengan bebas, maka kekuatan dari dokter perikecil tidak hanya akan meningkat dengan pesat. Bahkan jika dokter perikecil bisa bertemu dengan lawan yang lebih kuat darinya, dokter perikecil tidak perlu takut. Dokter perikecil bahkan tidak perlu bertarung dan musuh tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi pada saat ini Nan Erming ingin bertanya kepada dokter perikecil apakah racun di tubuhnya telah dikompres menjadi pil racun. Mendengar hal tersebut, dokter perikecil pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan telah membantunya menahan tubuh beracun miliknya. Dengan begitu maka ia mampu mengendalikan racun di dalam tubuhnya. Jika tidak maka ketika tubuh racun ini pecah maka ia juga benar-benar akan mati. Tetapi, mendengar hal tersebut Nan Erming pun mengangguk sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah buku kuno. Ini adalah catatan mengenai racun yang Nan Erming temukan di pemakaman kuno. Nan Erming pun pada akhirnya membolak-balikan halaman sambil melihat buku kuno tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini segera menghampiri keduanya. Xiaoyan segera bertanya kepada Nan Erming bagaimana prosesnya. Mendengar hal tersebut, Nan Erming pada saat ini berkata perlahan sambil melihat catatan di buku kuno. Nan Erming dengan bersemangat berkata bahwa ia telah menemukannya. Ada tubuh beracun yang pernah lahir di benua Dodi tetapi senior itu berbeda dari dokter perikecil. Ia tidak mencoba menahan racun di tubuhnya tetapi mencari racun dengan gila-gilaan. Ia mengandalkan racun yang lebih kuat untuk mengendalikan racun di tubuhnya. Dengan begitu senior ini juga mendapatkan tempat didaftar orang kuat di benua Dodi. Tetapi sangat disayangkan ia juga pada akhirnya mati dalam malapetaka kuno. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun sedikit terkejut. Xiaoyan pun pada akhirnya bertanya apakah maksud dari Nan Erming ini adalah jangan mengendalikan tubuh beracun. Apakah dokter perikecil harus menggunakan tubuh beracun ini sepenuhnya? Nan Erming pun mengangguk dan berpikir sejenak sebelum akhirnya lanjut mulai menjelaskan. Nan Erming berkata pasti akan beresiko untuk melakukan hal tersebut. Tuan muda Xiaoyan perlu membantu menciptakan ruang tertutup dan jika batu roh 10.000 racun dapat diserap dan diganti menjadi pil racun. Situasi dari keseluruhan ini benar-benar akan dapat berubah. Batu roh 10.000 racun dapat menyembuhkan semua racun tetapi konstitusinya dapat menelan racun untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan begitu maka kekuatan ini akan dapat membatalkan satu sama lain. Jika hal ini benar-benar berhasil setidaknya tidak akan menjadi permasalahan untuk menerobos ke tingkat dodi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan menatap tajam ke arah Nan Erming. Setelah itu pada akhirnya Xiaoyan menoleh ke arah Dokter Peri Kecil dan berkata jika Dokter Peri Kecil melakukan hal tersebut akan ada bahaya tertentu. Jika Dokter Peri Kecil tidak mengendalikannya dengan baik maka Dokter Peri Kecil tidak akan pernah bisa pulih. Oleh karena itu pada saat ini keputusan benar-benar berada di tangan Dokter Peri Kecil sendiri. Mendengar hal tersebut pada saat ini Dokter Peri Kecil hanya berdiam diri di antara Xiaoyan dan Nan Erming. Dokter Peri Kecil menatap ke arah Xiaoyan dan berpikir jika Dokter Peri Kecil tidak bisa menjadi kuat. Maka Dokter Peri Kecil akan selalu ditinggalkan oleh Xiaoyan. Dokter Peri Kecil sangat ingin menjadi kuat hanya untuk Xiaoyan oleh karena itu ia dengan cepat segera membuat keputusan. Dokter Peri Kecil pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ia tidak takut dan mereka harus segera mencobanya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum tipis dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersemangat. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya seketika terisolasi. Nan Erming juga melambaikan lengannya dan pada saat ini batu roh 10.000 racun seukuran telapak tangan segera muncul. Dokter Peri Kecil dapat merasakan energi khusus di dalamnya setelah menerima batu 10.000 roh racun. Dokter Peri Kecil pada akhirnya berkata jika begitu ia akan segera membuka kunci dari pil racun. Dokter Peri Kecil telah dengan hati-hati mengendalikan pil beracun di tubuhnya selama bertahun-tahun dan jarang menggunakan racun di tubuhnya. Pada akhirnya ini adalah pertama kalinya dokter Peri Kecil kembali mengaktifkan hal tersebut. Baik Xiaoyan dan Nan Erming pada akhirnya mengangguk sementara dokter Peri Kecil memejamkan matanya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan segera membuka mulutnya perlahan dan mengeluarkan awan kabut ungu. Melihat hal ini Nan Erming pada saat ini sedikit terkejut. Meskipun racun dari dokter Peri Kecil ini mematikan tetapi bagi Nan Erming dan Xiaoyan hal itu tidak akan berguna. Sementara itu pada saat ini mata dokter Peri Kecil perlahan terbuka dan matanya berubah menjadi abu-abu keperakan. Racun di dalam tubuhnya pada saat ini meledak dan tubuh beracun yang telah ditekan begitu lama akhirnya tampak bebas. Kabut beracun pada saat ini menyebar ke segala arah dan bunga berserta tanaman yang berada di tanah pada saat ini dengan cepat layu. Melihat hal ini mata Nan Erming seketika bersinar dan ia bergumam bahwa ini sangat beracun. Selain itu kecepatan dari penyebaran racun ini juga benar-benar luar binasa. Xiaoyan juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan mereka berdua pada akhirnya kembali fokus kepada dokter Peri Kecil. Di tengah-tengah prosesnya pada saat ini Nan Erming segera berteriak memerintahkan dokter Peri Kecil untuk menelat batu roh 10.000 racun. Dokter Peri Kecil pun mengangguk dan langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Nan Erming. Tubuh beracun dari dokter Peri Kecil dan obat mujarab yang dapat menyembuhkan semua racun pada akhirnya bergabung bersama. Xiaoyan dan Nan Erming juga sangat penasaran dan setelah dokter Peri Kecil melakukan apa yang diperintahkan oleh Nan Erming, toksisitas di sekitar pada saat ini benar-benar mulai berkurang. Xiaoyan sangat gembira saat melihat hal ini dan benar-benar tersenyum bahagia. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Nan Erming apakah pada saat ini prosesnya berhasil. Nan Erming pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa kedua jenis kekuatan ini adalah eksklusif. Dengan penggabungan dua kekuatan ini seharusnya jenis kekuatan baru pada saat ini akan dihasilkan. Tetapi mengapa pada saat ini kekuatan tersebut masih belum muncul? Bersamaan dengan Nan Erming yang berbicara pada saat ini dokter Peri Kecil mengerang kesakitan. Seteguk darah keluar tetapi darah yang seharusnya berwarna merah pada saat ini berubah menjadi ungu. Ketika darah ini menempel tanah pada saat ini tanah pun segera mengeluarkan suara mendesis. Melihat hal ini Xiaoyan sedikit cemas dan meneriakan nama dokter Peri Kecil. Tetapi setelah merasakan aura dari dokter Peri Kecil yang masih relatif stabil Xiaoyan pun tidak bertindak. Pada akhirnya setelah beberapa lama aura dari dokter Peri Kecil pun berangsur-angsur semakin stabil. Racun di sekitarnya juga pada saat ini perlahan menghilang. Tampaknya dokter Peri Kecil pada saat ini telah berhasil mengendalikan tubuh beracun dengan menggunakan batu 10.000 roh racun. Auranya pada saat ini benar-benar semakin membaik dan kekuatan dari dokter Peri Kecil telah menembus doseng bintang 7. Mata dokter Peri Kecil pun perlahan terbuka dan cahaya pada saat ini berkedip di matanya. Senyum puas juga muncul di wajah dokter Peri Kecil dan pada saat ini ia bergumam ternyata itu berhasil. Dokter Peri Kecil pada saat ini benar-benar sangat gembira karena dokter Peri Kecil dapat sepenuhnya menggunakan racun ini sesuka hatinya. Ia pada saat ini dapat mengubah tubuhnya yang beracun menjadi metode serangan. Melihat dokter Peri Kecil yang pada saat ini gembira, baik Nan Erming maupun Xiaoyan pada saat ini menghala nafas lega. Setelah proses ini selesai, Nan Erming pada saat ini segera mengeluarkan botol batu giyok tembus pandang. Tetesan cairan berwarna terlihat di botol batu giyok dan melihat dari penampilannya bahwa benda ini tidak sederhana. Nan Erming pada akhirnya segera menjelaskan bahwa tetesan ini adalah racun yang Nan Erming siapkan sendiri. Ini sangat beracun bagi seorang Dodi. Dijamin hal itu akan dapat membunuh seseorang ketika menyentuhnya. Tetapi benda ini sangat berarti dan ini adalah obat yang bagus bagi tubuh fisik dari dokter Peri Kecil. Jika dokter Peri Kecil dapat menyerapnya sepenuhnya, maka dokter Peri Kecil dapat meningkatkan kekuatannya dengan racun. Selain itu, jika dokter Peri Kecil cukup beruntung, dokter Peri Kecil mungkin akan dapat meningkatkan kekuatannya menuju ke puncak Dodi. Tetesan racun yang diberikan oleh Nan Erming kepada dokter Peri Kecil ini adalah racun yang relatif lebih awal yang disiapkan oleh Nan Erming. Racun ini terlalu beracun dan dokter Peri Kecil pada saat ini sepertinya masih tidak akan bisa menahannya. Namun Nan Erming pada saat ini kembali merenung ketika melihat dokter Peri Kecil yang begitu bersemangat. Nan Erming pada akhirnya menjelaskan bahwa tetesan racun ini masih sedikit terlalu kuat untuk dokter Peri Kecil. Tetapi menurut Nan Erming, fisik dari dokter Peri Kecil bersama dengan 10.000 batu roh beracun, dokter Peri Kecil seharusnya bisa mengurnikannya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Setelah itu Nan Erming pun segera menyerahkan botol batu giyok tersebut kepada dokter Peri Kecil. Dokter Peri Kecil pun mengambil botol batu giyok yang diberikan oleh Nan Erming dan sedikit membungkuk. Dokter Peri Kecil mengucapkan terima kasih kepada Nan Erming dan pada saat ini tidak ragu-ragu dan duduk bersilah. Ia segera membuka botol batu giyok dan racun yang kuat pada saat ini segera terungkap. Aura dari racun ini benar-benar sangat menyengat tetapi bagi dokter Peri Kecil, bau tersebut benar-benar bau terenak di dunia. Ketika ia menghirup gas beracun dalam-dalam, dokter Peri Kecil merasakan tubuhnya yang halus bergetar sedikit. Dokter Peri Kecil berpikir bahwa toksisitas semacam ini tidak akan mungkin bisa ditemukan di benua Doki. Sementara itu Xiaoyan juga menonton adegan ini dengan tenang dari samping. Sementara dokter Peri Kecil sedang berkultivasi, Xiaoyan pada saat ini sepertinya merasakan sesuatu. Xiaoyan pun sedikit menoleh dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Xiaoyan pada akhirnya bergumam seorang teman lama telah berada di sini. Pada akhirnya Xiaoyan sedikit berbincang-bincang dan menginstruksikan beberapa hal kepada Nan Erming. Xiaoyan setelah itu lanjut pergi meninggalkan Nan Erming karena Xiaoyan tidak khawatir mengenai kondisi dari dokter Peri Kecil. Setelah Xiaoyan merasa lega, Xiaoyan pada akhirnya langsung datang ke aula dari klan Xiaoyan. Xiaoyan